Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berima, Dajjal sebagaimana kita ketahui akan muncul sebagai fitnah terbesar di akhir zaman dia akan muncul bersama dengan para pengikutnya diantara para pengikut Dajjal ternyata ada orang yang pandai membaca Al-Quran di dalamnya lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai akhir tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Munculnya Dajjal menjadi tanda akan datangnya hari kiamat Dajjal menyebabkan fitnah yang seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi oleh manusia Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Tidak ada satu penuh makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnanya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal Hadis Riwayat Muslim Saking besarnya fitnah yang ditimbulkan olehnya kemana seseorang bisa goyah jika bertemu dengannya? Kuatnya pengaruh yang dibawanya menyebabkan ada banyak pengikutnya Siapa sajakah mereka? Para pengikut Dajjal berasal dari Yahudi, non-Arab, dan bangsa tur Bahkan ada juga orang Arab dan wanita Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan atau Iran Dan jumlahnya ada 70 ribu orang dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan Hadis Riwayat Muslim Ada banyak orang yang akan menjadi pengikut Dajjal Termasuk kelompok Kawarij yang merupakan kelompok yang ibadahnya luar biasa Termasuk bacaan Al-Qurannya Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis Sehingga keluar pada pasukan besar mereka, Dajjal Hadis Riwayat Ibnu Maja Kaum Hawarij ini adalah salah satu golongan yang ada dalam tubuh umat Islam Mereka tidak hanya pandai membaca Al-Quran Bahkan mereka sekaligus memahaminya Namun sayang sekali, mereka tidak mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW Lalu dari mana asal usul kaum Hawarij itu? Kemunculan pertama pada zaman Rasulullah Ketika seseorang bernama Zulkwaisiroh At-Tamimi meminta Rasulullah berlaku adil saat membagikan harta rampasan perak Rasulullah pun bersabda, celaka engkau Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau aku tak berlaku adil? Umar pun menawarkan diri untuk membunuh orang tersebut Namun Rasulullah melarangnya Mereka sesungguhnya adalah golongan yang sholatnya baik dibandingkan dengan yang lain Begitupun ibadah lainnya Kemunculan kaum ini juga disebutkan terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab r.a.wafat Mereka berhasil memecah belak umat Islam menjadi dua golongan Golongan mereka sendiri dan kelompok salaf Yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah nabi Di zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib Mereka pernah dihancurkan Namun sempat tinggal Saidina Ali Sese generasi mereka pun kembali menunjukkan eksistensi kelompoknya Orang-orang Hawarij ini adalah orang-orang yang ibadahnya sangat baik Solatnya baik, puasanya pun begitu Keketinggalan bacaan Al-Qurannya juga bagus Namun mereka suka menghafirkan Muslim yang melakukan dosa besar Mereka juga menyatakan diri keluar dari pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh umat Muslim Kepandayan mereka membaca Al-Qur'an sungguh disayangkan Karena tidak diamalkan sesuai tuntunan Rasulullah s.a.w. Hal ini diumpamakan dalam hadis beliau Akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Qur'an Namun tidak melewati kerongkongan mereka Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah Yang melesat dari busurnya Mereka tidak akan kembali kepadanya Hingga anak panah kembali ke busurnya Hadis Riwayat Bukhari Tidak melewati kerongkongan adalah kiasan dari tidak sampai ke hati Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak membuat mereka memilih ahlakul karimah Padahal Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan utusan Allah datang kepada umat untuk menyempurnakan ahlak Hal ini sesuai dengan sabda beliau Sesungguhnya aku ditus Allah untuk menyempurnakan ahlak Hadis Riwayat Ahmad Kalimat tidak sampai ke kerongkongan Juga bisa diartikan sebagai tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungka Inflamentasi sikap kaum khawaraj ini dipertegas dengan wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib di tangan bukan orang kafir Melainkan orang muslim Namanya Abdurrahman bin Muljam Al-Tamimi dari suku Tamimi Ia adalah ahli tahajud, puasa dan penghafal Al-Qur'an Mengenai hal ini Rasulullah s.a.w. pun bersabda dari kelompok orang ini Orang-orang seperti Zulkway Shirah dari bandi Tamimi Al-Najji Akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an Tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka Bahkan mereka membunuh orang-orang Islam Dan membiarkan para penyembah berhala Mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya Seandainya aku masih mendapati mereka Akan kubusnahkan mereka seperti musnahnya kaum A Hadis Riwayat Muslim Nah sahabat meriman Itulah orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an Yang bisa menjadi pengikut dajjal Tentunya kita harus waspada Jangan sampai menjadi golongan tersebut Golongan yang membaca dan memahami Al-Qur'an Namun tak mampu mengamalkannya Padahal Al-Qur'an adalah petunjuk yang seharusnya mengarahkan kita ke jalan yang benar Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Qur'an kepada mereka Yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 52 Wallahu'adam istawa Sahabat beriman jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik baik manusia adalah hal yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih